Mesin anjungan tunai mandiri yang letaknya tepat di depan Akbit Panca Bakti ini diperkirakan dirusak pada selasa 20 Juni 2023 dini hari. Mesin ATM milik Bank Tabungan Negara ini berada di Jalan Arteri Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pasca kerusakan ATM yang diduga akibat dibobol maling ini, polisi telah melakukan olah TKP dan memasang polis line di lokasi kejadian. Namun untuk mengetahui kapan persisnya ATM tersebut dirusak, polisi meminta waktu untuk melakukan pengungkapan. Polisi memastikan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah barang-barang bukti yang didapati dari lokasi kejadian. Polisi kuat menunggu ATM tersebut sengaja dirusak sebab beberapa kerusakan terlihat jelas di ATM itu. Kerusakan-kerusakan itu ada pada layar ATM, kemudian ada upaya pencongkelan dan pembongkaran. Jadi seperti yang tadi dilakukan olah TKP oleh Inapis, betul bahwa layar ATM rusak, kemudian ada pencongkelan, ada pembongkaran, terkait dengan bagaimana modusnya, terkait dengan bagaimana CB-nya. Dari hasil pengolahan TKP ini yang dilakukan oleh Inapis dan kita, tentu kita akan menentukan siapa kira-kira berpotensi pelaku, kemudian bagaimana terkait dengan CB mereka melakukan pengerusakan ini atau upaya pembongkaran. Kapolsek menambahkan untuk kerugian akibat kerusakan ini, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan. Kepolisian akan melakukan komunikasi dengan pihak bank terkait dana yang ada di dalam ATM. Molit Pond TV memberi tekan.